Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan batas usia maksimal calon presiden 70 tahun serta tidak pernah terlibat pelanggaran hak asasi manusia HAM. Mahkamah Konstitusi menilai permohonan yang diajukan penggugat kehilangan objek. Hakim Konstitusi juga menyebut kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan ditolaknya gugatan ini, maka pasangan bakal calon presiden Prabowo Sebianto dan bakal calon presiden Gibran Raka Buming Raka dapat melenggang mulus dalam pendaftaran PIPRES 2024. Sementara itu terkait putusan MK soal syarat capes Cawapres, Mahkamah Konstitusi telah menerima tujuh laporan soal dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Merespons laporan tersebut, Mahkamah Konstitusi akan segera membentuk majelis kehormatan untuk menangani tujuh laporan yang masuk. Majelis kehormatan yang dibentuk MK berisikan tiga anggota, salah satunya adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asyidiki. Jimli bersama Bintan Saragih dan Wahiduddin Adams menjadi majelis kehormatan MK untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim MK. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.